Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan berbagai informasi yang menarik Serta menjadi perbincangan banyak orang Digemas secara hangat dan santai Ini dia bisa, bincang santai Baiklah pemirsa, pada bincang santai kali ini Saya selaku host, Intan Veselia akan mengajak pemirsa Untuk berbincang bersama kakak-kakak pengurus Rafa TV tahun 2020-2021 Dengan tema dibalik layar ke pengurusan Rafa TV 2020-2021 Dengan naruh sumber yang sangat inspiratif tentunya Dan kita lihat setelah ini ya Bahwa kakak-kakak Rafa TV di samping saya ini telah hadir bersama saya Dan kita akan berbincang bersamanya Mungkin saya akan bertanya dulu kepada mereka Apa kabar kak? Apakah baik keadaannya? Alhamdulillah sehat semua ya Tentunya sudah vaksin kan ya? Ketiga belum Ketiga belum, tapi yang satu dua udah kak ya Dan for information buat kalian semua Bahwa kami semua ini selaku kru narasumber dan juga pembawa acara Sudah melakukan vaksin dan juga telah mematuhi protokol kesehatan sebelum melakukan talkshow ini Dan buat pemirsa semuanya Saya akan melakukan perbincangan pertama-tama kepada kak Eka selaku produser Rafa TV pada tahun sebelumnya Kemudian setelah kak Eka saya akan bertanya kepada kakak-kakak lainnya Seperti kak Yudi, kak Jasmin, kak Erlin, kak Erika dan juga kak Sina Oke kepada kak Eka dulu bagaimana menurut kakak setelah menyelesaikan jabatannya setelah di Rafa TV ini kak? Kalau keseharian sekarang masih sibuk ke tugas akhir, skripsi Kemudian ada beberapa proyek juga dan juga ada juga freelance Masih berkaitan juga dengan dunia per videoan gitu Oke mungkin itu saja dari kak Eka ya Kemudian boleh kak Yudi menceritakan kesehariannya Kalau sehariannya seperti biasa ya Ada freelance ya dan juga ada masih menyangkut dengan dunia video ataupun perfilmen ya Masih sering bikin-bikin film dan juga disibukkan dengan organisasi-organisasi lain ya Karena saya ini orang yang termuda di antara mereka ini ya di semester 6 Jadi belum masuk dengan tugas akhir Oke terima kasih kak Yudi Selanjutnya ini ada kak Jasmin boleh diceritakan kak Jasmin Ya kalau untuk aku sendiri sih keseharian aku sih sekarang sih lebih fokus ke skripsi ya Dan belum memikirkan untuk bekerja sih karena kayaknya emang lebih baik untuk menyelesaikan skripsi dulu Fokus ke skripsi dan mencoba untuk mengikuti aktivitas lain itu kayak ngikuti kelas bahasa isyarat gitu ya Siapa tahu nanti bisa keluar dari sini dipakai gitu kan Karena ini menjadi salah satu wadah juga sih untuk aku belajar kan Jadi aku tuh nggak talk di ini aja presenter aja tapi di yang lainnya ada gitu Jadi banyak banget manfaatnya bergabung di Rafa TV ini menurut kak Jasmin Oke terima kasih kak Jasmin selanjutnya kak Fina boleh diceritain karyanya Oke jadi mungkin sama dengan kakak-kakak yang lain Saya juga lagi fokus sama skripsi dan juga untuk saat ini lebih fokus untuk belajar skripsi Untuk persiapan sidang monokosa juga untuk persiapan-persiapan lain Untuk persiapan sudah sudah nanti Saya diceritain juga selamat kepada kak Fina karena sudah sidang monokosa Selanjutnya ini ada kak Erlin boleh diceritakan kak Erlin Sama-sama kayak teman-teman semuanya namanya mahasiswa Kewajibannya untuk menyelesaikan S1 ini sibuk dengan skripsi apalagi mahasiswa air Dilanjutkan juga biasanya kalau saya sendiri sibuk dengan sama ya pasti membantu orang tua Habis skripsi membantu orang tua sama mengembangkan diri di luar Ikut kegiatan-kegiatan di luar Mencoba hal-hal baru Dan mencari beberapa pundi-pundi uang untuk pemasukan ya Terima kasih pada kak Erlin Selanjutnya ini dia ada kak Erissa Boleh diceritakan kak Erissa Baik terima kasih jadi sama seperti kakak yang lain Kesibukan saya sehariannya lebih fokus ke skripsi ya Karena ya tujuan utama disini kuliah jadi kita harus menuntaskan tugas akhir Tidak hanya skripsi saya juga ikut di komunitas di luar Jadi saya juga menjelangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut Mungkin itu saja Jadi pemirsa sudah kalian dengar banyak sekali peran positif dari mengikuti Rafa TV ini Bisa kalian dengar sendiri penjelasan dari kakak-kakak yang sudah jelaskan tadi Dan banyak sekali tentunya kontribusi yang sudah diberikan oleh kakak-kakak Rafa TV pada tahun 2020-2021 ini Sehingga mereka pun mempunyai banyak pengalaman di bidangnya masing-masing Oke saya langsung lanjutkan pertanyaan kepada K.Eka terlebih dahulu Oke K.Eka saya mau bertanya nih kak Karena Rafa TV ini kan merupakan komunitas televisi di Wintraden Kata Palembang kak ya Saya mau bertanya alasan apa sih yang membuat kakak tertarik untuk gabung di Rafa TV Sehingga kakak juga menjabat sebagai produser di Rafa TV ini kak Baik terima kasih pertanyaannya Mungkin berangkat dari latar belakang background saya dulu ya Dulu saya lulusan SMK jurusan multimedia Dari situ saya mengenal dunia multimedia seperti fotografi, videografi, kemudian belajar ke 3D modeling, kemudian animator Belajar juga sedikit tentang coding atau bahasa pemrograman Kemudian juga bajal visual effect, editor, video, semuanya disitu Berangkat dari situ kemudian saya lulus SMK Kebetulan masuk di UIN Pada saat itu memang sebetulnya bukan jurusan utama Saya disini di UIN Langsung setelah itu satu semester, dua semester saya melihat Sepertinya masih banyak waktu kosong gitu Karena semester satu dan dua itu saya belum langsung bergabung ke Rafa TV Dan saya juga belum tahu Rafa TV Nah pada saat itu semester tiga Ada poster yang ditempel di Mading Bahasanya Rafa TV itu mengadakan oprek generasi kelima Nah dari situ saya langsung mendaftarkan diri Sebagai profesi editor video Setelah mengikuti semua tahap dan Alhamdulillah diterima Langsung bergabung selama satu tahun itu Banyak belajar dari kakak-kakak terdahulu Beliau banyak mengajarkan pengalaman kemudian serta ilmu-ilmunya Dari situ saya belajar dan mengenal tentang situasi, kondisi Kemudian juga pengalaman kita Belajar ke profesi yang lain Karena sangat komplet gitu di Rafa TV Bukan hanya sebagai editor Nah dari situ saya sedikit bisa berkembang Dan juga bisa menimba ilmu dari yang dikasihkan oleh kakak-kakak Nah dari situ akhirnya pada tahun 2020 Saya mendapat amanah dari teman-teman juga untuk menjadi produser di sini Ya pastinya dari situ banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan sih Baik jadi alasan kakak itu karena memang benar-benar kop dan juga skill kakak ada di editor video itu Dan juga nambah dipelajari Jadi nambah banyak pengalaman yang bisa diambil dari sini Namun hal itu semata-mata pasti juga kakak pernah mengalami yang namanya hambatan ataupun tantangan nih kak Menurut kakak hambatan atau tantangan apa sih yang pernah kakak alami selama menjabat sebagai produser di Rafa TV? Kalau tantangan dan hambatan kayak ya pasti ada gitu Dan setiap masa setiap orang yang menduduki itu pasti ada tantangan sendiri-sendiri dan berbeda-beda Yang pertama yang saya rasakan kemarin adalah situasi pandemi Kami saat itu masih rame-ramenya pandemi COVID-19 Kami harus beradaptasi dengan situasi yang seperti itu Yang dimana mahasiswa melakukan kuliah secara daring atau online Sehingga hanya beberapa kru saja yang ada di setai di Palembang Yang bisa untuk menjalankan produksi dari Rafa Televisi ini Nah dari sedikitnya banyak Sedikit dari SDM yang ada itu Kita dituntut untuk bisa mampu untuk memproduksi Dan juga pada saat itu memang dunia keperonline Sangat lebih aktif gitu Karena sistemnya berubah dari offline ke online Nah kita harus beradaptasi dengan itu Kemudian yang kedua tantangan dan hambatan itu Kepada diri kita sendiri sebenarnya Pertama kita ini bisa dikatakan kepalanya gitu Kemimpinnya Jadi kita harus mampu untuk menguasai semua hal Karena ketika anggota kita tidak bisa Kemudian siapa lagi kalau bukan pemimpinnya Yang untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut Mungkin jadilah orang untuk seperti wadah Seperti wadah ini berikutnya Tapi jangan terisi penuh Tapi kosong Jadi setiap ada ilmu atau sesuatu yang baru Bisa masuk, bisa ketampung Dan jangan pernah menjadi seperti wadah ini yang berisi Maksudnya apa? Jangan pernah menjadi orang yang merasa paling bisa Merasa paling pintar Itu jangan Kemudian yaitu yang ketiga mungkin Kekompakan Menjaga kekompakan dan kerjasama Itu juga suatu tantangan juga bagi kita Karena kita akan dituntut Bagaimana kita capeknya Kemudian harus beradaptasi dengan banyak situasi Dan problem-problem lain lah Yang ketiga mungkin Oh yang keempat Kalau yang keempat kayaknya ya pesan sih Pesan aja gitu Jangan mudah untuk Jangan berhenti untuk terus belajar Kita disini itu belajar Bukan untuk mencari uang Atau mencari yang lainnya itu Tapi disini adalah belajar Niatkan untuk belajar Untuk selalu menggali ilmu Dan juga Jangan hanya fokus terhadap satu profesi Kembangkan ke profesi yang lain Kita disini banyak Bisa ke presenter Editor Kemudian lagi ke audio Operator Kameramen Videografi Itu lengkap Jadi kalau bisa Setiap kita harus Mampu Sedihannya sedikit lah Menguasai dalam Bidang-bidang tersebut Mungkin itu aja Terima kasih atas ceritanya Pada K.E.K Dan buat pemirsa Sudah kita dengar Cerita dari K.E.K ini Selaku Produser Rafa TV Pada tahun 2020-2021 Baiklah kita akan melanjutkan Perbincangan Bersama dengan Apro Rafa TV Tahun 2020-2021 Jadi ada K.E.R.I.K Dan juga K.E.R.L.I.D Oke Untuk pertama-tama Saya akan bertanya Kepada K.E.R.I.K Terlebih dahulu Menurut K.E.R.I.K Kesulitan apa sih Yang kakak alami Selama menjadi Apro Dan bagaimana Cara kakak mengatasinya Kesulitan ya Kesulitan itu Berarti juga masalah ya Jadi Saya selaku Apro Rafa TV 2020-2021 Cukup Banyak Kesulitan Yang dirasakan Karena Setiap profesi Setiap orang Pasti memiliki Kesulitan Nah Di sini Salah satu Kesulitan Yang pernah Saya alami Itu masalah Surat masuk Nah Jadi Biasanya Surat masuk itu Hanya langsung Tertuju ke Produser Padahal Tujuan surat kita itu Harusnya ke Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Diketahui Kepala Laboratorium Terpadu Baru ke Produser Rafat Levisi Cara saya Menanggapinya Dan Menyelesaikannya Dengan Saya menjelaskan Kepada Narasumber kita Bahwasannya Tujuan suratnya Kurang tepat Jadi kita harus Menggantinya Dengan Surat yang baru Paling lama Surat itu Masuk ke kita Tiga hari Untuk yang Pergantiannya ya Kalau yang Baru Itu Yang lama Itu harusnya Seminggu sebelum Kegiatan Sudah dimasukin Jadi Tiga hari itu Kita menunggu Surat baru Dan Baru kita bisa Proses ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Berarti Turun ke Administrasi Setelah Di Administrasi Baru bisa Kedekan Fakultas Dakwah Baru dikasihkan Kepala Laboratorium Terpadu Baru diserahkan Ke Produser Rafat Levisi Dan Baru bisa Kita eksekusi Kegiatannya Itu yang pertama Tugas Art Pro Rafat Televisi Itu kan Ada tiga Pertama Itu Pembukuan Yang kedua Surat Menyurat Dan yang ketiga Itu Keuangan Nah Berhubung Tahun 2020 2021 Kemarin Ada tiga Art Pro Saya Di bagian Pembukuan Kak Erlin Di bagian Keuangan Dan Kak Tira Itu di bagian Surat Menyurat Atau Berkas Nah Jadi kita Dibagi tugas Fokus ke situ Tapi Tidak menutup Kemungkinan Ketiga ini Harus Menguasai Semua bidang Yang ada Di Art Pro Rafa Televisi Dan Apa ya Untuk Berkas yang ada Di Art Pro Itu sangat Berguna Karena kenapa Kita membantu Akreditasi Tidak hanya membantu Akreditasi Tapi keseharian Kalian untuk tugas Segala macam Itu Art Pro Yang membantu Kalau terjadi Masalah Di surat Menyurat Kegiatan Miscommunication Nah Itu dibicarakan Dulu antar Sesama Atro Baru ke Produser Dan baru Ke adik-adik Yang lain Mungkin Gitu sih Jadi Benar-benar Tersyukur Mengenai Surat Menyurat Ini Dan juga Sering ada Simpang siur Mengenai Komunikasi Antar Surat Menyurat Ini Oke baik Terima kasih Penjelasannya Sepada Kak Erika Selanjutnya Ada Kak Erlin Kita mau tanya nih Kak Seberapa penting Si Kak Rafa TV Menurut Kakak Dan ilmu apa aja Yang Kakak dapat Dari Rafa TV Apa penting nih Televisi komunitas Oke dalam hal ini Rafa Televisi ya Rafa Televisi itu Mewakili teman-teman Semuanya Pasti jawabannya Penting Kenapa penting Eh bentar dulu Penting itu Cakupannya kemana nih Karena Rafa Televisi itu Pentingnya itu Ke banyak orang gitu Jadi Rafa Televisi ini Penting kemana nih Nah Kita Pisahkan ya Jadi Rafa Televisi ini Penting untuk Universitas kita UINRADEM FATA Palembang Kenapa Rafa Televisi menjadi Penting untuk Universitas kita Karena Rafa Televisi ini Membantu dalam Mempublikasikan Kegiatan-kegiatan Yang ada di UINRADEM FATA Palembang Itu baik di dalam Kampus kita Maupun di luar Kampus kita Kemudian Rafa Televisi Rafa Televisi menjadi Sesuai dengan Sesuai dengan Pemimpin-pemimpin yang Sekarang yang menjabat Kemudian Rafa Televisi itu Penting menjadi saya Penting bagi saya Kenapa Rafa Televisi Penting bagi saya Karena di perjalanan Hidup saya nih Ada Rafa Televisi Masuk di dalamnya Kemudian Di karir Rafa Televisi Ada saya Masuk di dalamnya Jadi Rafa Televisi Sama saya itu Ada ikatan gitu Kalau sudah ada ikatan Tentu biasanya Ada perasaan kepemilikan Kalau ada perasaan kepemilikan Biasanya ada perasaan sayang Sama cinta Nah kalau sudah ada Sayang sama cinta Itu pasti ada rasa Ini penting nih Untuk saya gitu Terus kalau ditanya Ilmu apa aja Yang didapat Selama di Rafa Televisi Itu tergantung Sama individunya Masing-masing gitu Jadi ada individu Yang gak dapat apa-apa Di Rafa Televisi Ya karena dia gak nyari Dia gak nanya Dia gak ikut gitu Sama kegiatan-kegiatannya Tapi ada individu Yang dapat semua Gitu Mulai dari Dia dapat dari teman-temannya Yang pintar ini Pintar itu Kemudian dia dapat dari Senior-seniornya Dia nanya-nanya Dia ikut serta Terus dia Dapat juga ilmu Dari dosen-dosen Yang jadi narasumber Seperti yang disini Biasanya kan Yang dibisa Kemudian dia bisa juga Dapat ilmu-ilmu Dari orang-orang hebat lainnya Yang biasanya Diwawancarain nih Waktu jadi presenter ya kan Diwawancarain Waktu ada kegiatan Ditanya-tanyain Itu bisa jadi ilmu Untuk dia Kalau dia mau mencari Dia mau bertanya Dan ia ikut Berpartisipasi Dalam setiap kegiatan Yang ada di Rafa Televisi Jadi itu tergantung Sama individunya Masing-masing Baiklah pemirsa Sudah kita dengar Penjelasan dari Kak Erlin Bahwa Itu tergantung Individu masing-masing Bisa atau tidaknya Menyerap suatu ilmu itu Oke pemirsa Sebelum melanjutkan Perbincangan Ketema pembahasan Kita akan Juta terlebih dahulu Jadi jalan kemana-mana Tetap di Pisa Pincang Santai Terima kasih